Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan menceritakan Seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik Semakin membuat kita gergetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksikan Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana nantinya Kinara dan juga Dava Yang akan mendaftar di perusahaan besar Desianar milik ayah kandung Kinara Nah kira-kira bagaimanakah kita selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Maura Yang akhirnya telah berhasil untuk memblekis Kinara dari setiap perusahaan yang Kinara datangi ya Intinya Maura menyebar sebuah berita hoax Tentang Kinara sehingga membuat perusahaan-perusahaan Tersebut enggan untuk menerima Kinara Karena reputasi Kinara yang cukup buruk Hal itu pun membuat Dava dan juga Kinara benar-benar Bingung ya kawan-kawan mengapa setiap perusahaan Yang mereka datangi menolak mereka dengan alasan-alasan seperti itu Akhirnya Dava pun sadar bahwa semua ini pasti adalah perbuatan dari Maura Sehingga pada saat itu akhirnya mereka semua pun pulang ke rumah Dava Setelah seharian berkeliling dan tidak ada hasil apapun Pak Bagas menyarankan kepada mereka semua untuk tidak bergantung kepada orang lain Pak Bagas menyarankan kepada mereka untuk membuat usaha mereka sendiri Ya Bima sangat ahli dalam bidang marketing Kinara seorang desianer yang sangat berbakat Sedangkan Dava itu cukup ahli dalam bidang bisnis ya kan kawan Sehingga jika mereka bertiga bekerja sama Pak Bagas sangat yakin mereka akan berhasil Oleh karena hal itu mereka pun mulai menggarap tema-tema yang mereka inginkan Terutama yaitu tema kabel Ya kawan-kawan karena memang desain-desain unik Dan tren tentang kapel kini sedang benar-benar trending Ya apalagi di baju tersebut nantinya akan ditulis quotes tentang kata-kata bucin Atau kata-kata romantis untuk pasangan Sehingga potensi ini pun akan sangat besar ya kawan-kawan Kemungkinan besar bisnis Dava dan juga Kinara akan sangat pesat Karena memang baju-baju model seperti ini saat ini sedang ngetrend-ngetrendnya ya kawan-kawan Sehingga akhirnya semuanya perusahaan besar pun penasarannya kawan-kawan Dengan brand tersebut yang bernama Dara Mengapa brand baru ini benar-benar langsung melejit Sehingga para perusahaan besar pun berniat untuk bekerja sama dengan pemilik brand tersebut Termasuk juga Melati dan juga ayah kandungnya Kinara Sedang mencari desainer berbakat ya kawan-kawan Nah sebelum melanjutkan video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan teman-teman semua menonton videonya sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Ya kita semua tentunya tahu bahwa Melati ingin melampaui Mita Dan ingin membuat Mita minder dengan kesuksesan yang Melati Rai Oleh karena hal itu bekerja sama dengan Kinara mungkin akan menjadi jawaban yang tepat bagi Melati Ya kawan-kawan Karena biar bagaimanapun Kinara adalah orang yang sangat berbakat Kinara pasti akan mampu untuk mengangkat brand-brand merek dari butik Melati Dengan kemampuan dan juga ahli Kinara Kinara dan juga dapat juga tidak tahu bahwa Melati itu adalah istri simpanan dari hetawan Sehingga mereka pun pastinya akan dengan senang hati menerima tawaran kerja dari Melati ya kawan-kawan Dengan kerjasama yang sangat bagus antara Melati dan juga Kinara Butik Melati pun kini meledak Melati semakin semakin terkenal dan banyak sekali para iklan dan klien yang sangat ingin bekerja sama dengan butik Melati Oleh karena hal itu bahkan Mita sampai penasaran ya kawan-kawan Kemajuan butik Melati yang sangat pesat Ternyata desainnya adalah Kinara Maura pun menjadi semakin pusing ya kawan-kawan Karena Kinara lagi-lagi berhasil untuk melampaui dia ringan Kinara lagi-lagi berhasil untuk mengalahkan Maura dalam hal apapun Dan mungkin saja kerjasama antara Melati dan juga Kinara ini akan bisa menyingkap tabir yang selama ini tertutup Yaitu tentang hubungan Melati dan juga hetawan Dan mungkin saja setelah nanti semua ini akan terbongkar Kinara pun akan memutuskan untuk berhenti ya kawan-kawan Bekerja sama dengan Melati Karena Kinara juga tidak enak ya kawan-kawan Jika terus menjalani hubungan kerjasama dengan orang yang telah menyakiti hati Bu Mita Namun meskipun begitu Kinara pastinya sudah mendapatkan pengalaman yang cukup banyak Dan juga penghasilan yang cukup besar dari Butik Melati Sehingga hasil dari kerjasama dengan Melati mungkin akan Kinara gunakan sebagai modal yang cukup besar ya kawan-kawan Dan setelah keluar dari Butik Melati Kinara pun akan bekerja sama dengan perusahaan yang ternyata ayah kandungnya sendiri Yang mungkin saja bakat dari Kinara ini terturun dari kedua orang tua Kinara ya guys Karena orang tua Kinara mempunyai perusahaan besar Desianer Sama seperti Kinara yang bergulat dalam bisnis Desianer Sebagai modal yang cukup besar ya kawan-kawan untuk membangun perusahaannya sendiri Wah 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 ini kalau memang ceritanya seperti ini pastinya sangat keren ya kawan-kawan Tiba-tiba brand darah meledak dan viral hingga semua perusahaan besar akan mencoba untuk bekerja sama dengan brand tersebut Dan Kinara akhirnya bisa membuktikan kepada Maura bahwa Kinara bisa sukses tanpa bantuan dari Maura Dan bahkan meskipun digigjegal dan juga dijahati oleh Maura Nyatanya Kinara masih bisa bertahan dan bahkan sekarang Kinara jauh lebih sukses dari Maura Karena perusahaan Maura lama-kelamaan akan bangkrut Maura tidak berkoponten Nah itu adalah prediksi dari Mimin lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiti belaka Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!